Pemirsa arus balik lebaran ribuan pemudik tiba di terminal kampung rambutan dan kalideras Jakarta. Kemacatan yang terjadi di sejumlah titik jalur mudik membuat kedatangan bus terlambat 2 hingga 4 jam. BIS antar kota antar provinsi yang membawa pemudik kembali ke Jakarta tiba di terminal kampung rambutan Jakarta Timur Sabtu pagi. Para pemudik memilih kembali ke Jakarta lebih awal agar bisa beristirahat sebelum kembali bekerja hari Senin Lusa. Dalam 2 hari terakhir sekitar 5 ribu lebih pemudik tiba di terminal kampung rambutan. Kemacatan yang terjadi di sejumlah titik jalur mudik membuat kedatangan BIS terlambat 2 hingga 4 jam. Meskilelah setelah menempuh perjalanan jauh, para pemudik merasa lega bisa mengunjungi kerabat di kampung rambutan. Apalagi setelah 2 tahun tidak bisa mudik karena pandemi COVID-19. Tahun kemarin belum mudik nih, kebetulan tahun sekarang baru 2 tahun. Kekito masih banget. Normalnya berapa lama sih tidak ada jelasan ke rambutan? 7 jam, 8 jam lah paling menutup kalau mau istirahat. Nah, kalau tadi hari ini? Oh, udah berapa jam aja telatnya. Harusnya jam 3 udah nyampe. Sebelumnya, ribuan pemudik dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa juga telah tiba di terminal Kalideres Jakarta Barat sejak Sabtu Dinihari. Selain di ruas Tol Cikampek, kemacetan juga dialami para pemudik di Pelabuhan Merak. Sebagian ada yang terlambat dari Tol Cipali di Kampek dan juga di penyeberangan Merak. Tapi terlambatnya tidak terlambat. Gelombang arus balik diperkirakan masih akan terus terjadi dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari minggu besok. Dari Jakarta, Ryo Manik dan Mirtaul Gani, AI News, melaporkan. Arus balik lebaran mulai memasuki puncaknya. Di stasiun Pasar Senen dijadwalkan sekitar 15.000 penumpang tiba di ibu kota melalui stasiun Pasar Senen. Hari ini dan besok diprediksi menjadi puncak arus balik bagi pemudik yang menggunakan kereta api. Sebanyak 15.600 penumpang dijadwalkan tiba hari ini di stasiun Senen dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. KAI memastikan setiap penumpang yang tiba sudah memenuhi persyaratan perjalanan karena sudah melalui pengecekan di awal keberangkatan sehingga tidak perlu diperiksa kembali. Suasana peningkatan arus balik mudik lebaran juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Per hari ini sebanyak 138.000 pemudik tiba dengan menggunakan 464 pesawat. Puncak arus balik diperkirakan terjadi hari ini hingga besok 8 Mei 2022. Total penumpang pada puncak arus balik diprediksi sekitar 140.000 sampai 150.000 orang per hari. Pihak Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan strategi untuk mengurai kepadatan jumlah pemudik yang tiba maupun yang berangkat, yakni berkolaborasi dengan maskapai dan ground handling untuk memperlancar pengambilan bagasi. Kita pantau langsung kondisi arus balik mudik di Stasiun Pasar Senen dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada Nastasya Frina di Stasiun Pasar Senen dan juga Lisa Oktaviani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Nastas terlebih dahulu. Nastas seperti apa arus balik di sana? Selamat sore Wilson dan juga pemirsa gelombang alus balik lebaran yang ada di Stasiun Pasar Senen ini nampaknya sudah terjadi. Per hari ini yaitu 7 Mei 2022 sudah ada sebanyak 15.600 penumpang yang akan terjatuhkan tiba di ibu kota. Ada pun juga pantauan kami hingga sore ini, situasi dan kondisi yang ada di Stasiun Pasar Senen cukup ramai, yang mana ini dipadati oleh penumpang yang baru saja kembali dari beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Pihak PTKI Dawap 1 Jakarta pun juga menyebutkan untuk arus balik sendiri ini memang tidak semua penumpangnya itu turun di Stasiun Pasar Senen Jakarta, melainkan juga ada beberapa penumpang memilih ini untuk turun di beberapa stasiun Dawap 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir, Jatinegara, dan juga beberapa stasiun lainnya. Dapat kami informasikan juga kepada Wilson dan juga Pemirsa, untuk ekupansi penumpang keretapi Jawa Rakyau hingga hari ini sudah mencapai 100 persen. Sudah pun juga kami melihat situasi yang ada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih ada beberapa masyarakat yang baru saja akan melangsungkan mudik. Padahal jika kita melihat lagi untuk situasinya ini sudah mengalami arus balik. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nasta. Kita lanjutkan ke Lisa Oktaviani di Badara Soekarno-Hatta. Lisa, apakah puncak arus balik sudah terjadi di Badara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Selamat sore, Wilson dan juga Pemirsa. Benar sekali di penghujung akhir libur lebaran atau arus mudik lebaran tahun 2022 ini di terminal 3 di tempat saya melaporkan saat ini, dari pagi hingga menjelang sore hari ini puncak penumpang yang tiba di Badara Soekarno-Hatta masih terpantau ramai. Dan ini diperkuat dari data yang kami terima, tercatat di tanggal 7 Mei 2022, yang dimana untuk penumpang yang berangkat dan tiba, untuk total keseluruhannya berjumlah 137.734. Dengan rincian yang berangkat dari Badara Soekarno-Hatta sebanyak 57.971 dan yang untuk tiba di Badara Soekarno-Hatta sebanyak 79.763. Itu artinya penumpang yang tiba di Badara Soekarno-Hatta lebih banyak dibandingkan penumpang yang berangkat dari Badara Soekarno-Hatta ke tujuan masing-masing. Dan untuk data penerbangan kami juga menerima dari pihak Angka Sapura II, yaitu untuk hari ini tercatat sebanyak 932 penerbangan. Dan yang di terminal 3 di tempat saya melaporkan saat ini, untuk keberangkatan sendiri tercatat 468 penerbangan, dan untuk yang tiba sebanyak 464 penerbangan dengan total semua penumpang, yaitu 48.834 penerbangan. Untuk puncak arus mudik sendiri diperkirakan dimulai dari hari ini tanggal 7 Mei 2022 hingga esok hari tanggal 8 Mei 2022. Untuk itu pihak Angka Sapura juga telah berkornasi dengan sejumlah aparat kepolisian, sekuriti bandara dan juga pihak maskapai agar arus mudik balik berjalan dengan lancar. Kembali ke studio Wilson. Baik, terima kasih Lisa Oktaviani dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Nastasya Frina di stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali teman-teman. Yang berusaha sementara itu puncak arus balik di Bandara Joandasi Doarjo, Jawa Timur mulai terjadi hari ini. Tiket pesawat ke sejumlah kota di tanah air pun ludes terjual. Terminal keberangkatan domestik di Bandara Joandasi Doarjo ramai. Puluhan ribu penumpang terbang melalui bandara ini ke sejumlah daerah di tanah air. Akibat tingginya jumlah penumpang, mempersa sejumlah pemudik tidur di lantai sambil menunggu jam keberangkatan. Kondisi ruang tunggu pun penuh. Untuk menghindari penumpukan calon penumpang, petugas hanya mengizinkan calon penumpang yang akan terbang dalam 2 jam ke depan masuk ke ruang check-in. Sementara itu tiket pesawat ke sejumlah tujuan ludes terjual. Seluruh maskapai penerbangan menaikkan harga tiket pesawat hingga 2 kali lipat. Pemirsa MNC News Now masih akan kembali usai jeda tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!